Halo semuanya, apa kabar nih? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan pekerjaan maupun usahanya. Ya, sudah lama kita tidak mereaction Seno Bagaskoro, kader muda PDIP yang begitu cerdas gitu ya, dimana Seno disini menganalogikan langkah-langkah Pak Joko ini seperti permainan catur. Nanti kita akan simak lengkapnya sangat-sangat menarik dan masuk gitu argumentasi daripada Seno. Dan juga saya mau mengajak melihat statement daripada Bung Iqbal ya, mendengarkan statement daripada Bung Iqbal yang memang juga cerdas dan tak terbantahkan. Tujuannya adalah agar kita punya referensi dalam memilih mana ya pasangan yang benar-benar bagus dan rasional untuk memimpin kita di tahun 2024 nanti. Bagaimana videonya? Coba kita simak bareng-bareng. Nah, rasi satu putaran yang digemalkan oleh kawan-kawan yang ada di kubu Pak Prabowo, itu sebenarnya secara data internal mereka sendiri, mereka nggak yakin dengan itu. Akhirnya kemudian perlu dukungan-dukungan dari luar, support-support dari luar, agar memastikan narasi itu terjadi. Kenapa begitu? Kita melihat dalam debat terakhir bagaimana Mas Gibran mengalami sentimen yang sangat negatif di media sosial. Tapi mereka yakin yang stabilitasnya bagus kan? Keyakinan itu kan boleh-boleh saja semua orang. Saya menghargai misalnya Mas Suki sebagai senior, tapi bicara tentang etika misalnya, nggak pantas kalau misalnya saya memanggil Mas Suki hanya dengan nama saja, nggak pakai emas misalnya. Sama dengan kemarin, secara hukum nggak ada yang melarang Jokowi menyatakan seperti itu. Tapi secara etika menjadi bermasalah. Dan kenapa etika ini berani dilanggar kalau orang bermain catur, mbak? Pada saat awal-awal mungkin pionnya dulu yang maju, terus kudanya yang maju, seternya yang maju. Kalau sudah mau kalah, baru nih rajanya bergerak ke sana kemarin. Presiden itu kan kami maknai sebagai pemimpin tertinggi di republik ini. Keberpihakannya harusnya pada bangsa dan negara. Kenapa? Karena dia menjadi role model utama dari banyak orang. Termasuk mereka yang menjadi bawahannya dalam hal sebagai panglima tertinggi komando angkatan perang bersenjata. Termasuk TNI, termasuk Polri, termasuk ASN. Dengan menampilkan diri, Presiden tampil di hadapan fasilitas militer dan menyampaikan statement politis, bukan statement kenegaraan, yang dikhawatirkan kan akan terjadi yang namanya emosional bonding itu lho, mbak. Karena pada saat kita bicara seorang pimpinan tertinggi, bicara, oh saya akan berpihak pada ini. Bawahan tanpa diinstruksi sekalipun, pasti tahu arahnya ke situ. Bagaimana kita bisa mengharapkan adanya netralitas kalau pucuk pimpinannya kemudian menunjukkan sebuah sikap yang abu-abu tentang hal itu. Kami rasa menjadi contoh itu penting dan hari ini Presiden tidak melakukan itu. Ya saya kagum ya sama Senoni, kalau tidak salah usianya baru 20-an. Tapi memang dia argumentasinya itu layak dengar, ada kebaruan dalam statementnya gitu. Sehingga memang dia kalau diundang sana-sini di usia yang masih belia itu memang karena argumentasinya, analisanya itu ada kebaruan yang memang layak untuk disaksikan oleh pemirsa. Tadi dia mengadalogikan langkah Pak Joko itu seperti permainan catur. Memang kalau di catur itu teman-teman, kalau Raja sudah bergerak-gerak itu pasti sudah menuju endgame. Endgame itu ya permainan sudah di babak akhir. Misalnya tinggal pion raja kuda gitu ya, atau pion raja benteng. Jadi memang sudah waktunya Raja membantu misalnya mengawal pion untuk promosi. Jadi memang itu tanda-tanda sudah tidak nyaman lagi posisi Raja. Bisa menggambarkan endgame di mana Raja harus membantu pionnya untuk promosi agar punya kekuatan mensekak lawan gitu ya. Atau memang posisi belum endgame, belum permainan akhir, babak tengah misalnya. Tapi Raja sudah tidak nyaman karena diserang habis-habisan gitu ya, ataupun salah langkah sehingga posisi sudah sangat menguntungkan lawan. Di sini sangat cerdas analogi dari Bung Seno. Keren. Karena memang saya sedih juga. Di mana kalau seandainya Presiden cuti, lalu pertanyaannya siapa yang menyamin keselamatannya? Karena apa? Karena kalau dia tidak boleh menggunakan pasiles negara, tentu saja ini menjadi sebuah ancaman. Siapa yang tanggung jawab? Lalu Pak Jokowi akan menulis surat kepada Pak Jokowi sendiri. Jadi saya izin untuk cuti. Ketika di awal pemilu dikatakan, kita harus netral. Tapi yang paling berat itu adalah ketika Pak Jokowi satu hari mengkampanye dengan Pak Prabowo, dia juga akan menjelat ludahnya sendiri. Apa itu? Pak Jokowi pernah menyerang Pak Prabowo dengan empat hal. Mempertanyakan tanahnya, mempertanyakan integritasnya, keberpihakannya kepada anti korupsi, keberpihakannya kepada perempuan. Apakah dia akan memperbaiki itu semua? Tentu saja akan berat bagi soal pembangunan negara. Kalau PSI yang pernah mengatakan Pak Prabowo pembohong, biasa. Tapi kalau soal presiden, itu luar biasa. Sebenarnya esek Pak Jokowi ini enggak gede-gede banget. Contohnya PSI. Kalau PSI itu udah masang muka Pak Jokowi kemana-mana, harusnya surveinya 10%. Tapi sampai sekarang enggak lolos-lolos juga itu. Jadi sebenarnya itu kepuasan semua. Dibagikan sembako, baru disurvey. Ya wajar aja. Akhirnya surveinya tinggi gitu loh. Harusnya kalau PSI itu mengaku sebagai partainya Pak Jokowiisme, harusnya surveinya 10%. Yang kedua, ini bisa juga kenapa surveinya enggak tinggi gara-gara Pak Prabowo ini suka curhat kalau kampanye. Saya dihina, saya dikasih nilai sekian. Sementara Pak Anies mendengar rakyat. Makanya kalau kampanye itu jangan curhat. Dengarkan rakyat. Supaya surveinya tinggi. Jadi Pak Jokowi enggak perlu turun tangan. Ya, izin berkomentar teman-teman. Ya, ada pertanyaan yang muncul di pikiran saya ya. Kenapa sejauh ini yang muncul dari kubu 01 itu selalu PKS ya? Nasdem kemana ya? Kurang frontal sejauh ini. Nah, kecurigaan saya itu begini ya. PKS melalui Bung Iqbal sejauh ini sudah sangat frontal gitu ya. Mengkritik tim 02. Ini jangan-jangan PKS itu kalau nanti dua putaran sudah siap untuk tidak berkoalisi dengan Pak Prabowo gitu. Karena sejauh ini yang main aman itu Nasdem. Yang saya lihat gitu ya. Ini analisa saya gitu ya. Kenapa Nasdem tidak frontal? Bahkan nyaris jarang kelihatan untuk mewakili kubu 02 gitu ya. Curiganya saya mereka tidak frontal karena main aman sehingga kalaupun nanti Nasdem itu kembali ke Prabowo ataupun ke 03 itu aman. Tidak banyak menjilat ludah sendiri. Bebannya itu sekarang banyak di PKS justru. Karena kalau kita dengar ya, sudah banyak lah video Bung Iqbal kita reaction gitu ya. Jangankan Bung Iqbal, Bung Mardani Ali Sera juga ya. Itu kritiknya keras juga ke 02. Berarti ini sudah siap untuk tidak menjilat ludah sendiri dan tidak kembali koalisi dengan Pak Prabowo. Maka kemungkinan besar gitu ya. Cita-cita PDIP bergabung dengan PKS. Dua partai dengan ideologi berbeda di Indonesia ini bisa jadi benar-benar terjadi loh. Bergabung loh PDIP dengan ideologinya. PKS dengan ideologinya. Partai yang berkarakter. Yang tahan dan kuat menjadi oposisi gitu ya. Bisa jadi bersatu. Karena rasa-rasanya kalau ke 02. Kalau mendengar histori kritikannya Bung Iqbal ini rasanya sudah sangat keras. Masa iya sih? Sudah sangat keras kritikan tiba-tiba. Kalau dua putaran gabung ke koalisinya 02. Ini dengan asumsi Anies kalah ya. Kalau Anies nggak kalah ya kan. Mereka hanya menunggu partai lain yang bergabung ke koalisi mereka gitu teman-teman. Ya itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa di like videonya. Di subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.